Saudara, tiga dusun terisolasi setelah tanah longsor melanda Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada Sabtu sore. Sementara di Kabupaten Luwu, akses jalan penghubung antar kejamatan tertutup material longsor setinggi 10 meter sejak pekan lalu dan belum ada upaya membuka jalan dari Pemda setempat. Tiga dusun di Kabupaten Sidrap terisolasi akibat longsor yang terjadi Sabtu sore. Tiga dusun yang terdampak longsor meliputi dusun Kalempang, dusun Paraja, dan dusun Paraja Betau, kecamatan Pituriase, Sidrap. Akibat longsor di tiga titik lokasi, akses jalan desa yang menjadi sarana penghubung satu-satunya terputus dan sebanyak 600 jiwa atau 217 keluarga terisolasi. Kodim Sidrap dan BPBD setempat tengah berupaya membersihkan akses jalan yang terputus, termasuk dengan menggunakan alat berat. Rencana ada pergerakan alat berat, bekerja sama dengan BPBD, nanti akan menyisir titik-titik ataupun lokasi longsor. Mudah-mudahan dengan cuaca yang mendukung pekerjaan hari ini bisa berjalan. Tapi pemerintah BPBD dan juga Kodim sudah berupaya untuk mengatasi sehingga dusun yang ada di atas, ada tiga dusun ini yang terkendala tiba-tiba di longsor ini, akses jalan bisa segera terbuka. Selain di Kabupaten Sidrap, longsor juga memutus jalan penghubung antar kecamatan di Desa Pajang, Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan sejak sepekan lalu. Belum adanya bantuan dari PMD setempat membuat warga bergotong-royong membuka akses jalan. Jalan yang tertutup longsor diperkirakan sepanjang 30 meter dengan ketinggian material longsoran mencapai 10 meter. Sepeda motor warga yang akan melintas terpaksa harus digotong beramai-ramai. Sementara warga di kecamatan Latimojong mulai kekurangan bahan pangan sebab kendaraan roda empat yang biasa membawa bahan pangan tidak dapat melintas. Meski sudah sepekan berlalu, hingga kini pemerintah Kabupaten Luhu belum menurunkan alat berat ke lokasi untuk mempercepat kelancaran akses jalan. Warga terpaksa membersihkan material longsor menggunakan alat seadanya. Tim Liputan, Kompas TV